Satgas Anti-Mafia Sepakbola yang dibentuk kepolisian Republik Indonesia beberapa waktu lalu mendapat dukungan dari ratusan perwakilan supporter sepakbola Indonesia. Para supporter diantaranya dari Bonek Surabaya, Kacong Mania Madura, supporter Gresik United, Banaspati Semarang, dari Sleman, Bantul, Jepara, Persib Bandung, serta wilayah lainnya berkumpul di Burwokerto Minggu Siang mendukung langkah Satgas untuk memberantas mafia di persepakbolaan Indonesia. PSSI sebagai wadah persepakbolaan juga harus mampu membawa sepakbola Indonesia lebih maju, berprestasi, dan membanggakan. Tidak seperti saat ini yang dinilai sudah sangat bobrok dan berisikan para penjahat. Bukan hanya pusuk, sudah sangat pusuk. Ini makanya saya berterima kasih banget mewakili teman-teman supporter di Indonesia. Baru kali ini kepolisian bisa masuk ke ranah PSSI. Kami sebagai supporter di Indonesia mengucapkan terima kasih buat Satgas dan pesan luar Satgas masih banyak kok, kakak-kakak yang berkeliaran di luar sana. Para supporter bahkan ingin PSSI sebagai organisasi induk sepakbola Indonesia harus bersih dari para koruptor dan pengaturan skor. PSSI diharapkan berisi orang-orang yang tahu tentang sepakbola dan harus mencintai sepakbola agar tidak ada lagi kepentingan seperti politik dan uang. Masih ya, akar-akarnya belum? Oh, akar belum. Terus harapannya sendiri, Mas? Harapannya kita tangan buat di atasan sampai ke akar-akarnya. Terus untuk PSSI sendiri nantinya ke depan seperti apa? Ada perubahan di PSSI. Terus diisi sama gimana nih, Mas? Sama orang-orang yang benar-benar sinasak bola Indonesia. Jangan memasukkan sepakbola Indonesia. Dalam dukungan kepada Satgas Anti-Mafia Bola, para supporter menandatangani sebuah poster dukungan yang rencananya akan dikirimkan ke Jakarta. Deklarasi ini menjadi langkah awal gerakan supporter yang ke depan berencana menggelar aksi dukungan dengan melibatkan seluruh supporter dari berbagai klub di Indonesia. Banyinur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih.